Selamat datang kembali di Trashtong Terima kasih So far pengalamannya Bisa cerita gak pengalaman pertama nih Tegang kah? Nervous kah? Awalnya sih Sebelum mulai IBL tuh Saya reverse banget kok Sumpah Tapi kan senior-senior Temen-temen mengekong semua Support semua Jadi bawaannya enjoy sih kok Bawaannya gila-gila kan Game pertama tar dulu Kamu game pertama lawannya siapa aku lupa Lufri Lufri Di Lufri itu kan ada sandi Pas pertama kali pemanasan nih Kasih tau perasaannya Gemeter kah? Nervous kah? Waktu G Sebelum masuk lapangan tuh masih reverse kok Masih reverse banget Tapi kalo udah masuk lapangan Ya udah lah gak pikir apa-apa lagi Main-main juga Masih inget Pertama kali diomelin sama Coach Meldy Mungkin di season ini Masih-masih banget Bisa cerita? Semuanya Pokoknya Aduh serem kok Kak Meldy sampe banting Banting bot lah Sampai teriak-teriak Itu gara-gara apa? Gara-gara momen apa tuh Sampai dia bisa banting bot? Momen Momen Ya kita Ketinggalan jauh Gifan gak mau gitu kok Langsung diomelin ya Makasih fan Iya Nah Pep Ten kamu season ini awal ini Average-nya kalo aku liat udah 9,29 point per game Sebagai rookie nih kalo di lapangan keliatannya tuh tenang banget Mainnya kayak gak buru-buru Kayaknya tuh nyaman di lapangan Orang-orang pada perasaan nih Rahasianya apa sih bisa senyaman itu di lapangan walaupun masih rookie Gimana ya kok Cuek aja Aku kan Kalo Gisaya kan Mainnya main aja enjoy-enjoy gitu kok Main Tenang Pokoknya jangan egois Jangan fokus point gitu kok Point masih datang sendiri lah Cuma jangan fokus point aja Jangan fokus point aja Tapi point lumayan banyak loh Minta Jaya Gitu 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 Lo gak liat Gitu Kalo kosong angkat pokoknya tuh Kalo kosong koknya angkat Nah Kalo kosong ngangkat aja Apakah itu liat disampaikan sama coach meld dulu pas sebelum Cison Iya Kiraki peran apa sih Ataupun apa yang diminta dari Coach meld dari kamu Ya peran lu kan sebagai shooting guard nih kok Ya yang pastinya pasti sukar ya kok Ya tugasnya pasti shooting juga Jadi lampu hijau aja ya Pokoknya jangan apa-apa lah Jangan banyak macem lah Tugasnya shooting doang gitu aja Pokoknya mending jangan turnover aja Itu paling penting Shooting sama defense Nah ngomongin defense Kemarin kan malah berita jaya tuh Sempet kalau gue liat ya Maya capek sama Reggie Maya capek sama Agassi Ini pemain-pemain yang udah Levelnya timnas nih Wah pengalamannya jaga mereka gimana tuh Bintang semua ya kok Iya bintang semua Susah gak Gimana kok Susah gak jaganya Pengalamannya gimana jaga mereka Yang pastinya susah lah kok Pada kenceng-kenceng semua lagi Tapi Kita kalau gilapan gak mau kalah kok Kalau gifan ya Semuanya gam diri kita sih kok Mau panggak gifannya Ngotot aja yang penting ya Iya ngotot aja Fight Fight aja emang Ini keliatan banget nih Nervous banget dia di interview Kayak gak Gak apa-apa Tenang aja Seperti kita ngobrol-ngobrol aja Seperti gue bilang Nah Oke kita ngomongin game kemarin ya Game kemarin seru banget nih Tiga overtime Tiga overtime Lalu overtime kedua ya Kalau gak salah Sempat ketinggalan 11 poin ya Di 1 menit setengah 1 menit setengah Itu kalau dari Kalian juga bisa come back Itu Coach Melgi Apakah ada instruksi khusus Pas lagi ketinggalan 11 itu Maka kalian bisa come back Instruksi khususnya Coach Melgi Ya poin tanya sih Kita tetep Defend Tetep tenang kok Tetep defend Main tenang Pokoknya Fokus lah kok Fokus inginnya Fokus aja pokoknya Tapi Kaget gak bisa come back 11 poin Udah gitu free tournya Kaget Kaget Aduh Kalau kalah bisa gak Kigur kok Oh Karena bisa gak tidur tuh ya Iya Nah Kamu Kan Udah lawan Timnas Indonesia Patriots Juga Udah banyak Udah banyak lah ya Lawannya BPJ udah belum ya BPJ udah juga ya Menang BPJ udah Nah Kamu kan masih ada Beberapa tim lagi Ada gak sih pemain Yang kamu pengen Banget nih lawan Pemain yang Pengen banget lawan Si Pelita Jaya Sebenernya Pelita Jaya Tapi udah ya Berarti ya Iya Apakah ada yang kamu Idol lain Di Pelita Jaya Gak persetawa Asal shooter Habis Iya Sama Pengen lawan Prawi Tapi Kita ngomongin Pras Tawa dulu Aku pengen tau Kamu paling suka Dari gamenya Pras Tawa apa Iya Apa Shootnya bagus banget Terus Mainnya pintar Terus Kenceng banget Siko Kamu udah ngikutin Pras Tawa berapa lama Gak dari SMP kayaknya SMP ya Kamu main mirip loh Kamu kan suka Tapi kalau kamu gak mau bola aja Kamu sukanya lewatin-lewatin screen Sukanya lewatin screen Baik nonton Clay Thompson juga kali Ah iya sering juga Suka juga Clay Thompson Suka Suka Nah kamu berarti Idolanya ada lagi gak Selain Pras Kobraam gitu Kobraam ya Kobraam sama-sama dari bangka Ini ya Mungkin kolawan Prawira Juga pengen Wah berarti kolawan Prawira Bagian jaga Bram dong nih Wah gak tau juga gitu Ntar gak instruksi Pelagi itu Udah pernah belum? Gimana? Udah pernah belum Bram? Belum sih kok Belum pernah? Di IBL belum Belum Maksudnya kalau sebelum-sebelumnya Kemarin sempet sih pas Pas Piala Raja Pas Piala Raja Iya Pas Kobraam main di Timnas Di Bantai ya? Lumayan kan Kamu kebahagiaan gak Tapi jaga Bram? Enggak kebahagiaan kok Enggak kebahagiaan Wah mungkin kali ini nih Kayaknya mungkin kebahagiaan nih Aku smeldi ntar Jaga Bram Harusnya kebahagiaan Nah tapi kalau kamu sendiri Lihat sosoknya Bram gitu Pasti kamu termotivasi dong Bram tuh orangnya lumayan kerja Iya Juga Bener Dari Bangka Dari daerah Dari Bangka Satu pelatih juga kok Oh satu pelatih juga Wow Satu pelatih juga di Bangka Oh Jadi kamu kalau ngelihat sosok Bram tuh gimana? Bram tuh gimana? Dia kerja keras banget kok Dia gak Gak tau capek kayaknya kok Dia selalu di Apa? Emang kita Pelatih kita selalu pusita dari di Bangka kok Selalu kerja keras Jangan mau selalu bersaing sama temen lah pokoknya Jangan mau kalah Jadi Memang Bram tuh idola banget Tapi pasti ya Di Bangka ya Iya Iya Oke Karena kita ngomongin tentang Malu-malu banget ini ya Karena kita ngomongin tentang pengalaman tinggal di bubble aja deh Tinggal di bubble gimana? Betah gak? Betah banget Sumpah Kenapa? Pemanggangannya bagus Pagi-pagi enak Pokoknya Apa? Jujok-jujok di depan kamar Biat pemandangan Makanan Terus makannya Makannya Pagi, siang, sore, malam Agah pokoknya kok Enak makannya Enak-enak sih kok Biasanya standar Bisa gemuk di sini kok Apa? Bisa gemuk di sini kok Jujok Standar makannya apa biasanya? Dikasihnya Palingan Kalau siang kok agak gaging Ayam Nasi goreng Pagi agak Sup-sup gitu Sayur Sup Tapi ganti-ganti Banyak Tiap hari ganti-ganti apa sama? Ya Tiap hari ganti Banyak wanya kok Kalau enak satya wacana Kalau lagi libur nih Kayak hari ini kan libur nih Ya Biasanya Isi waktunya ngapain di Bubble Di bubble Karena kalau pagi lakian Palingan habis lakian Ice bed Siang pagi-palingan istirahat kok Istirahat? Gak ada main game? Istirahat, iya Gak ada Eh agak sih Ada Kamu ada game gak? Main game Enggak sih kok Enggak Jadi gak main 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 isteng-isteng doang sih Mobile Legends gak main? Main Mobile Legends main? Main-main Jadi di HP gamenya apa aja? Mobile Legends Itu doang sih kok yang online-nya Senggi keras itu Senggi keras agak Tadi gak main lagi loh Gak habis Sama Gue juga ada posis Masih main PUBG sih Nah Tadi main PUBG juga Dulu-dulu main PUBG Ini harang abisnya Mau belajar main Call of Duty Main Counter Strike Gue juga sekarang jadi gamers Mobile Legends main gak kok? Mobile Legends Lo pernah coba main sih Tapi orang-orang pada main semua sih Jadi mungkin nanti gue harus bikin konten juga Tentang Mobile Legends Iya Harus Seru ya? Seru kok Bisa Bisa main satu tim kok Kagang kita main 5-5 satu tim Oke seru juga Rame tuh ya Iya Oke karena mau ngomongin tentang basket di Bangka Basket di Bangka itu seperti apa sih? Kok kayaknya banyak sekali pemain yang jago-jago ya Dari ada kamu Ada Abraham Damar Grahita Ada juga Anthony Erga Alexander Franklin Ini kayak gimana sih situasi basket di Bangka? Gimana ya kok? Di Bangka itu bibit-bibit banyak banget kok Soalnya kan di sekitar klub itu kan agak Bibit-bibit Bangka Di Junior-Junior Cuma di Bangka itu kurang terpantau gitu kok Terus kan kompetisi di Bangka itu BBL gak agak kok Oke Jadi kalau SMA gitu biasanya apa kompetisinya? SMA paling kan kompetisi perbat sikap Perbat sikap agak yang umum juga buat klub Kalau klub Wah Kompetisi klub rame banget kok Kalau yang nonton Oh rame banget? Iya rame banget Wah Soalnya apa? Ibu-ibu Ibu-ibu Om-om di Bangka itu suka banget nonton kok Oke Berarti gue harus ke Bangka nih Gue next plannya adalah gue harus ke Bangka Pokoknya gak tau gimana caranya Gue mau nonton Harus sih kok harus Harus ya? Iya harus Tapi klub basket banyak berarti di Bangka ya? Banyak kok Setiap kampung itu agak klub kok Kayak Filipin lah Kayak Filipin ya? Iya Serius ya? Setiap kampung itu agak lapangan basket Oh oke Banyak lapangan Iya Jadi basket itu mungkin boleh bilang Diboleh dibilang Lebih populer dari sepak bola mungkin di Bangka atau gak? Iya lebih populer basket sih Kali di Bangka Oh itu kenapa? Maksudnya anak-anaknya pada jago-jago semua ya di Bangka ya Iya Kan kamu sekarang main Siang-siang gak? Iya Gimana story-story? Coba kamu lanjut Gimana dari siang? Siang-siang Kagak anak-anak di Bangka udah main basket kok Oh Siang-siang Tapi kalau di Bangka itu ada Ada lapangan indoor? Enggak Agak Agak tapi gak banyak kok Banyaknya sih outdoor Nah itu tetap rame ya? Pasti iya rame Kamu dulu waktu di Bangka gitu Ikut klub namanya apa? Klub BMNL kok Oke Itu klub yang Klub yang paling terkenal kok? Ya Lumayan kok Lumayan ya Jadi disini jago-jago Gimana kok? Disini jago-jago tuh ya? Iya kok Lumayan Sebelum di BMNL Ada kita klub junior di Muria kok Namanya Muria Itu yang main Saya, Antoni, Sangklin Kita sempat satu tim kok Di sekolah kita satu tim Di klub satu tim juga Itu yang berlaki juga Koa'on Koa'on Itu yang pelatih kamu itu sama Abraham ya? Iya Oh oke Berlaki Erga Dia jago ya pelatihnya ya? Bisa produce banyak banget tuh Anak-anak yang jago? Iya kok Wah harus ketemu dia nih Gue sekali-sekali nih Iya Harus kok Pengen tau rahasianya apa nih Bisa ngebina anak jago-jago semua Tapi kok tim klub-klub Bangka itu Jarang kayaknya Tanding di Jakarta ya? Iya jarang kok Kagingnya karakam doang sih kok Di Bangka Kalau dari Jakarta ke Bangka itu Terbangnya berapa jauh? Sejam kok Sejaman Oh gak terlalu jauh dong ya? Deket ya? Iya gak jauh kok Sejaman Siap-siap Berarti ntar ada bola sih Harus Harus sih kok Harus sih Gue wajib Gue itu next-nextnya Gue pengen kesana sih Nah Karena gue nanya dari sekalian Lo kan main ada Ada Alexander Franklin Ada Erga Terus ada tadi kamu sebutin juga Aldi ya Aldi juga dari Bangka juga Iya Aldi Transisinya jadi Brian Iya ada Brian Itu transisinya jadi lebih mudah gak Kamu sekarang main di Ibil Karena ada mereka juga Kita main juga Kompak ya kayak Ero Karena kan kita udah Gari Lama kan udah satu tim Udah koneksiannya udah tau gimana Iya Udah Udah saling Udah saling Udah saling ngerti sih kok Aldi juga satu tim Iya Satu tim Udah sama ngerti Mainnya gimana Udah Tugas-tugasnya masih-masih Ngapain Misalnya kok Oh jadi makanya nih Pantesan Satya Wacana Sinsalatiga Jago banget nih Gara-gara Anak-anaknya udah pada mainnya lama Semua baru Iya Nanti kalau yang Satu tim G5 juga kok Satu tim G5 Di Pemnas Kemarin tuh Waktu lawan hangtua tuh kayak Pemnas tuh ya Iya kok Kayak Pemnas lawan DKI ya kok Iya lawan DKI tuh Mirip-mirip Iya Nah Kalau senior Misalkan kayak Hanky Lekai Kayak David Nugan Itu dua pemainnya itu Mereka Sebagai Sebagai leader gitu Mereka bener-bener merangkul Anak-anak Yang juniornya juga berarti ya Bener-bener sih kok Iya Mereka Ada masukan-masukan Mungkin untuk kamu Mereka Masukannya sih Tetap percaya giri aja kok Jangan nervous Percaya giri Tetap tenang Mereka Gimana ya kok Mereka Kita sama-sama kayak temen sih kok Gak agak senior Gak agak gitu kok Bagus ya berarti Kok sama-sama 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 Saling menghubung Support That's good Gue mau nanya deh Sekali lagi deh Pengalaman main main 3 overtime Udah pernah belum sih main 3 overtime sebelumnya Dalam hidup Belum First Pramakawing Gila sih Sumpah Tapi tuh game seru Menurut kamu tuh game paling seru gak Dalam karir basket kamu Itu gila sih Sampai kejaran-kejaran Terus Gila Meregangkan banget ya kok Inginnya Inginnya sih Saya bersyukur Kalau bisa makan kemarin Itu aja Bersyukur ya Iya Apalagi bisa gue tanya ini Kamu selain basket Sukanya apa Selain basket Sukanya apa ya Kigur paling langsung Luar biasa Paling basket Tidur makan tuh Basket tidur makan Iya kok Pacar belum punya Gimana kok Pacar belum punya Pacar belum punya Udah sih kok Udah Udah Sekarang kalau lagi di bubble gitu Long distance video call berarti Iya video call Cet-cetan Telephone tuh Pacar tadi sih Lihat Bagus Bagus Ya Tengang kayaknya kok Kayak Pacar tinggal di Di Jakarta kok Oh Jakarta Aswi Jakarta Ketemunya dimana Bisa anak Jakarta Kemudian Gisa Gisa Laki gak Satu kampus Oh satu kampus Tapi anak Jakarta Akhirnya ketemunya pas Pomnas kemarin Enggak kok Jadi itu aja dulu deh Thank you so much ya Pep Udah mau di interview Sudah mau melakukan waktunya Jangan malu-malu Ntar yang udah biasa Ini pertama kali loh Udah di interview katanya Jadi ini debutnya Makanya agak Sampai keringetan kayak jawabnya Pep thank you so much ya Oh thank you ya kok Thank you Adan Kenapa? Udah lagi kasih Udah lagi kasih kesempatan Oh iya sama-sama Buat masuk trash talk Weh Masa Udah di trash talk Kamu belum lagi di lapangan Belum sih Belum emang Belum kok Kamu udah berani Trash talk mungkin terlawan Udah berani gak ya Belum pernah soalnya kok Harusnya kamu lawan pelit aja Udahnya trash talk-trash talk dikit Bilang Regi jangan tinggalin gue Lu tinggalin gue di corner Kena mulut 3 point Aduh Gak pernah ngamain gitu soalnya kok Gak berani ya Mainnya kalem-kalem aja kok Gue ngajarinnya gak bener Aduh Aduh Tapi thank you so much Dan thank you so much Yang sudah nonton interview ini Semoga kalian tetap dukung terus Jangan lupa untuk dukung terus Satya wacana Stain Saratiga Mereka lagi bagus-bagus ya Lu season ini Mainnya hustle banget Dan juga bisa jadi kejutan Tahun ini Jadi jangan lupa untuk dukung mereka terus Dan juga dukung Febri Di ideal tahun ini And of course Thank you so much Yang sudah menonton Jangan lupa untuk like And jangan lupa untuk komen And we'll see you guys Next video Peace 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 Peace